Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabtu Palon menelan kekecewaan yang amat sangat ketika Asang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam Dia merasa bahwa Raja telah terperosok sudah jadi Jawan, Arab-Arapan dan hanya nurut ikut-ikutan Sabtu Palon mengaku telah mengasuh 2000 lebih tahun Raja-Raja Jawa namun satu pun tidak ada yang mengubah agamanya Semua Raja-Raja Asuhannya tetap memegang teguh agama yang menyunjung tinggi budi pekerja kecuali Sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya Di balut kekecewaan, Sabtu Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu Dia tidak akan pergi melainkan muksa Dia akan menjadi semar yang artinya meliputi sekalian wujud tidak tampak secara mata Di dalam Serat Dharma Gandul disebutkan bahwa semar dipercaya merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Domadi atau Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan selalu bersyukur dan iling serta berjalan pada jalan kebaikan Sabtu Palon menegaskan bahwa dirinya akan datang lagi ke Tanah Jawa untuk menyadarkan manusia Jawa kepada ajaran agama yang benar datang bersama dengan manusia asuhannya yang kelak disebut sebagai Satrio Piningit datang setelah terjadinya goro-goro bencana alam yang membinasakan banyak manusianya Sabtu Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya pemimpin sejati Satrio Piningit Satrio Piningit atau kita menyebutnya sebagai Ratu Adil adalah calon pemimpin yang dipercaya akan membawa negeri ini dari zaman edan kepada zaman pencerahan Ada yang menyebut Ratu Adil merupakan tokoh baru yang tergolong muda yang akan menggantikan tokoh-tokoh lama atau tua Lalu siapakah Satrio Piningit yang dimaksud Sabtu Palon Di ramalan Jayabaya yang dikemukakan Raden Ngabihirongga Warsito seorang pujangga besar dari keraton Kusunanan, Surakarta, Hadi Ningrat akan ada tujuh orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit Ketujuh orang tersebut masing-masing Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar Satrio Jinumput Sumelo Atur Satrio Lelono Topong Rame Satrio Piningit Homong Tuuh Satrio Boyong Pambukaneng Kapuro dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Serat Kalatida Ronggo Warsito pada Pupuh 258 menyebutkan Kedatangan pemimpin baru tidak terduga seperti muncul secara gaib yang mempunyai sifat-sifat utama Datangnya tanpa sarana apa-apa tidak pernah menonjol sebelumnya pada saat masih muda banyak mengalami halangan dalam hidupnya yang oleh izin Allah SWT akan menjadi pemimpin yang berbudiluhur Sabto Palon menyatakan Satrio Piningit akan muncul ditandai melutusnya gunung merapi dan memuntahkan laharnya ke barat daya baunya tidak sedap Itulah pertanda kalau saya datang Sudah mulai menyebarkan agama Buddha atau Kauroh Wudi kelak merapi akan bergelegar itu sudah menjadi takdir yang widi bahwa segalanya harus bergantian Akhir kisah Nusantara kembali memasuki zaman keemasan agama Budi keseimbangan kosmis tercipta dan terwujud gemah ripah Loh Jinawi Lalu siapakah Sang Satrio Piningit itu Bersabarlah waktunya akan segera tiba dan kita akan saksikan di Indonesia menuju kejayaannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya